selama ini gagal membuat tempe mendoan ala pedagang anda wajib simak video ini sampai selesai anda lihat teksturnya sama persis dengan yang ada di pinggir jalan teman-teman lembrek lembrek seperti ini enak banget yuk saksikan videonya sampai selesai jangan lupa like komen dan juga subscribe terima kasih teman-teman untuk membuat tempe mendoan yang mana tempe mendoan ini khas dari para pedagang di pinggir jalan teman-teman ini bumbunya kan saya blender terlebih dahulu bisa anda ulek bisa anda blender mau gak terserah nah disini saya pakai bawang merah saya pakai 5 siung ini langsung ya saya kasih air lalu kita kasih 3 siung bawang putih kita kasih 3 butir kemiri 1 sendok makan ketumbar teman-teman lalu ada 3 siung atau 3 buah 3 cm kunyit kita juga masukkan 3 lembar si daun jeruk seperti ini ini akan kita blender terlebih dahulu kenapa bumbunya harus benar-benar banyak seperti ini karena rasanya akan mempengaruhi teman-teman bumbu ini akan mempengaruhi rasa yang dihasilkan dari si tempe mendoan anda oke sebentar ya set nah sudah kelek kita cupar teman-teman nah sudah selesai sudah lembut sekali nah seperti ini teman-teman ku jadi disini kita sudah punya tepung ya tepungnya saya pakai 300 gram tepung terigu sama 50 gram tepung beras ini saya masukkan lagi bumbu yang sudah kita haluskan tadi seperti ini teman-teman kita kasih air oke total airnya adalah 300 ml total airnya semua ya teman-teman jadi dia ini cenderung kental nanti adonannya tidak yang lembek gitu tapi ini lebih cenderung kekental kita kasih seasoning kaldu bubunya 1 sendok makan dan juga setengah sendok teh garam oke kita kasih baking powder setengah sendok teh oke cukup jadi nanti jangan digoreng dulu tapi kita tunggu 15 menit supaya si baking powdernya ini nanti bisa mengembang jadi bisa maksimal prosesnya nah ini kita kasih daun bawang saya pakai 3 batang yang sudah saya potong-potong kecil-kecil seperti ini anda icipi dulu rasanya asin gurihnya oke ada yang lupa teman-teman jangan lupa dikasih minyak sayur kita kasih 1 sendok makan untuk apa namanya biar dia gak menyerap minyak banyak nanti waktu kita goreng oke ini kita diamkan di sebelah sini teman-teman nah disini kita sudah siapkan tempe mendoan saya beli 2500an isinya 5 jadi ini modalnya 500 untuk tempenya terus untuk tepungnya nanti bisa 500 untuk dijual bisa 1500 ataupun 2000 gitu ya teman-teman nah seperti ini nah dia sudah matang ini sudah matang maksimal sambil kita tunggu si proses tepungnya ini bisa bisa mengembang ini seperti ini kita ambil dulu si tempenya nah seperti ini nah yuk yang baru menemukan channel Dapura Yankah kami jumpa selamat datang jangan lupa di like komen subscribe kami doakan rezekinya lancar bagi yang sudah bantu kami terima kasih teman-teman ini saya siapkan minyak yang sudah panas seperti ini dan adonan tadi sudah kita diamkan selama 15 menit ya kurang lebih 15 menit ini langsung aja si tempenya kita masukkan nah seperti ini sebenarnya ada dua varian atau variasi yang bisa Anda pakai bisa pakai tempe mendawan yang benar-benar crispy tapi saya lebih cenderung nanti kita membuat yang ada di pasaran sesuai dengan abang-abang yang di pinggir jalan itu nah seperti ini teman-teman usahakan minyak harus benar-benar sudah panas jadi nanti maksimal ini yang suka banyak tepung ini saya kasih lagi yang banyak karena teksturnya ini adalah nanti lembek teman-teman jadi sebelum kareng begini kita balik langsung nah seperti ini nah begini teman-teman ya kan loh nah seperti ini dalam proses penggorengannya saya pakai api besar ini saya goreng 3 menit teman-teman jadi dia masih lembek anda lihat seperti ini gak yang goreng banget tuh kan dia masih lembek seperti ini intinya tempe juga sudah matang kalau sudah seperti ini ini bisa kita angkat nah lahan-lahan ini juga nah lahan-lahan seperti ini kita akan goreng lagi teman-teman tuh ini tempe mendoan yang istimewa khas pedagang-pedagang pinggir jalan nah kita goreng lagi untuk sesi berikutnya selamat menikmati terima kasih